Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Dimana sosok mas Niko yang mana pada saat itu tampaknya sangat emosional Yang hampir tidak terkendalikan ya guys Yang mana ia kesal karena ia telah menjumpai sosok Arya Yang sebenarnya pada saat itu ia mengetahui bahwa yang penyebabnya adalah Arya Yang mana disini ia tahu bahwa mobil tersebut yang menabrak tihang listrik Sehingga membuat tentunya yang kita ketahui dapak kali ini telah meninggal dunia Dan kali ini dihadapkan dengan saudaranya sendiri Lalu bagaimana rasa emosionya disini tampaknya tentunya tidak bisa dikendalikan Sehingga pada saat itu ia pun mengobrak-ngabrik tempat ini guys Bahkan ia menendang dan melemparkan suatu benda-benda tersebut tentunya Sampai disini benda tersebut pun acak-acakan guys Lalu pada saat itu dimana sosok mas Niko yang tampaknya meluapkan amarannya kepada benda-benda tersebut ya guys Karena disini kita ketahui bahwa ia sangat kesal dimana dia telah kehilangan anaknya Namun ia harus dihadapkan dengan saudaranya Ibarat pepatah ini motong telunjuk di pahaknya guys Sehingga disini ia pun bingung harus berbuat apa Sehingga disini ia pun mencoba untuk duduk menenangkan dirinya Sehingga disini dimana sosok Mimik yang mengetahuinya bahwa disini mas Niko yang tampak emosi Ia pun mencoba untuk mendekatinya Karena disini ia pun tentunya akan meredamkan amarah mas Niko Namun disini dimana mas Niko pun mengetahui bahwa disini Mimik pun mencoba untuk menenangkannya Sehingga disini ia pun mencoba diam ya guys Meskipun ia sambil menangis bahkan tidak tahan untuk menahan emosinya Dan pada saat itulah dimana Mimik pun pada saat itu mencoba menasehati Dan bahkan disini sempat mas Niko tidak terima karena Mimik mengatakan harus melupakan Dan caranya pun menanyakan seperti apa Dan disini pun Mimik tidak bisa berbuat apa ya guys Karena yang namanya kehilangan dan kesedihan itu Kalau kita tidak mampu untuk mengendalikannya ya seperti inilah Lalu bagaimana disini ia mencoba untuk menenangkan mas Niko Karena disini Mimik kita akan menghadapi bersama-sama Karena kita sudah menjadi suami istri Dan sebagai mestinya seorang istri tetap harus menemani Dan menghadapi resiko yang telah kita hadapi seperti ini Bahkan sempat disini mengatakan tentang kandungan Mimik ya guys Yang mana pada saat itu pun tangan mas Niko sempat ditaruhkan ke perutnya Yang mana di perutnya Mimik tersebut adalah tentunya ada si dedek bayi tentunya Yang mana disini Dimana Mimik bersandiwara bahwa dirinya berpura-pura mengandung Namun seakan-akan ia merasa paling hebat dan paling benar ya guys Dan seakan ia paling yakin tentang kebohongan dan kebusukannya tersebut Sehingga membuat disini mas Niko tampaknya seakan percaya guys Dan ia pun mencoba menurunkan volume emosinya Sehingga pada saat itu pun ia berpikir Meskipun disini kehilangan dapak Namun tumbuhlah anak-anak yang lainnya Ibarat pepatah mati satu tumbuh seribu ya guys Yah begitulah kira-kira yang namanya mas Niko Yang dikatakan oleh Ayumi bahwa dirinya selalu pelin-pelan Dan disini benar kenyataannya bahwa disini Mimik pun merasakan itu Sehingga disini ia pun mengatakan kepada mas Niko Agar ia jangan meninggalkannya Pada saat itulah mas Niko pun memeluknya guys Baiklah Sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu di sisi lain ya guys Yang mana pada saat ini Soso, Reno Dan juga tentunya Vincenso yang ditemukan oleh Arya Kali ini sedang berbaring di rumah sakit dan tidak berdaya guys Dan disinilah Sepertinya Arya pun sangat-sangat kasihan terhadap mereka Yang melibatkan tentunya atas keinginannya untuk menghadang Ben Sehingga disini dimana ia berpikir tentang mereka yang begitu tentunya setianya Sampai harus seperti ini Sehingga pada saat itu pun ia kalau tidak menyuruh mereka Dan teringat tentang perkataannya terhadap mereka yang menugaskan untuk menghadangi Ben Mungkin tidak terjadi seperti ini Namun disini kekecewaannya pun terjadi ya guys Yang mana ia merasa menyesal atas tindakannya yang menyuruh mereka tentunya menghadang-hadangi Ben Namun disini ia tidak bisa mengubah tentunya keadaan Namun yang ia pikirkan bagaimana caranya untuk menyembuhkan Tentunya Vincenso dan juga Reno Sehingga pada saat itu ya guys Dimana dokter pun kali ini telah menemuinya guys Bahkan disini ia sempat mengatakan kepada dokternya tersebut Bahwa ia harus mengurus atau membantunya untuk mengobati sosok Vincenso dan juga Reno Dan ia ingin tentunya perawatan yang terbaik untuk melakukan itu Dan masalah bayaran itu tidak masalah Sehingga disini dimana sang dokter pun mengatakan bahwa Ia akan melakukan apa saja yang terbaik untuk mereka Dan ia akan berusaha semaksimal mungkin Dan ia pun permisi kepada Arya untuk melihat dan merawat Vincenso dan juga tentunya Reno guys Lalu di sisi lain ya guys Dimana kali ini sosok Setarla yang melihat anaknya Si gadis kecil tersebut Sepertinya dia tidak mau berbicara dengan siapapun Dan kali ini dia pun tentunya merenungkan diri di kamarnya sendiri Dan pada saat itu pun dimana sosok Beno Yang mencoba untuk mendekati ibu Setarla Dan ia pun memohon maaf Bukan berarti ia ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka Namun disini sebagai omnya Tentunya sangat prihatin Atas sosok Nila Yang mana pada kali ini sangat menginjak kuber ya guys Dan ia pun menyarankan kepada Setarla Untuk tidak terlalu ketat menjaga Atau agar Nila kali ini bisa melaksanakan apa yang ia inginkan Apalagi disini tentunya akan menjumpai sahabat-sahabatnya Sehingga pada saat itu pun Ningsih pun datang Bahkan disini ia pun mempunyai usulan Dan sosok Beno ada benarnya Lalu kali ini dimana sosok Setarla pun memikirkan tentang pembicaraan mereka Dan kali ini dimana Arya pun mengubah pikirannya yang memberi ketegasan tersebut Namun bukan berarti membebaskan Namun disini ia pun bertanya kepada Beno Agar ia selalu menjaganya Dan disini Beno pun berjanji akan menjaganya Dan selalu memantaunya Meskipun diizinkan menemui teman-temannya Nah disinilah kebahagiaan Sepertinya sosok Nila pun terjadi ya guys Dan pada saat itu dimana Setarla pun permisi kepada Beno dan juga Ningsih Untuk berbicara kepada tentunya anaknya Nila Dan pada saat itulah dimana Sosok Setarla mencoba mendekatinya Bahkan disini ia menanyakan Apakah niatnya itu tidak berubah Dan disini ia pun kali ini akan mengizinkannya Kalaupun memang ini sangat-sangat bahagia untuk Nila Setelah itu dimana sosok Nila pun yang mendengar perkataan Mamahnya tersebut Ia sontak bahagia dan tertawa seperti biasa ya guys Yang sepertinya gadis manja ini kali ini Sehingga disini ia pun memeluk mamahnya Dan ia mengatakan terima kasih Dan disini ia mengakui bahwa mamahnya yang paling jos ya guys Dan disini ia kagum atas mamahnya tersebut Dan disinilah setarla bahagia Karena disininilah kembali bahagia Dan bisa tertawa tentunya ya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!